Longsor yang terjadi di sejumlah titik di Palopo, Sulawesi Selatan membuat warga panik dan memilih mengosongkan tempat tinggal. Pemerintah setempat bersama TNI Polri bekerjasama membantu warga untuk membersihkan material longsor. Mengantisipasi kemungkinan longsor susulan warga Poros Palopo, Sulawesi Selatan beramai-ramai memindahkan harta benda mereka ke tempat yang lebih aman. Menurut warga, dalam waktu sepekan sudah terjadi beberapa kali longsor di sejumlah titik. Tingginya intensitas hujan yang menyebabkan longsor membuat warga setempat memilih mengosongkan tempat tinggal mereka dan mengungsi ke rumah kerabat. Pencana longsor ini juga dikeluhkan pengendara mengingat akses ini merupakan akses terdekat penghubung Palopoto Raja. Apakah ingin melewati jalur alternatif atau bagaimana? Mungkin tidak karena jalur alternatif ini lebih jauh lagi. Itu jalur alternatifnya boleh lewat mana? Lewat sini, lewat sembuang. Berarti lebih memilih untuk tetap bertahan di sini sampai? Lebih jauh kalau lewat alternatif daripada mungkin kalau menunggu di sini mungkin cepat jif. Pemerintah setempat berusaha untuk membuka jalan dengan menurunkan alat berat. Petugas gabungan TNI Polri juga ikut membantu warga untuk mengungsi ke tempat yang lebih aman. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AY News melaporkan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan, Nasruddin Rubak, AY News, Nasruddin Rubak, AY News, Nasruddin Rubak, AY News, Nasruddin Rubak, AY News, Nasruddin Rubak. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Dari Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Sari Kota Palopo, Sulawesi Selatan.